Nah, Indonesia ini kan di tahun depan, kita udah ngomongin di tahun depan, kalau misalnya yang benar-benar CEO kelinci yang menang, kira-kira cocoknya nih Indonesia dibawa kemana, apa sih yang diprioritaskan? Pendidikankah? Investasi apakah? Dari pergerakan bintang tahun depan CEO-nya itu yang paling optimal. Prioritasnya, prioritas pemerintahan. Itu juga saya pernah melakukan analisa, saya melakukan riset, saya kembali yang paling fokus awal yaitu 2014. Ketika Pak Presiden terpilih, saat itu bintang yang lagi bagus itu adalah bintang Tienci. Tienci itu adalah bintang yang berhubungan dengan jalanan, bisa disebut transportasi. Sebab itu di jamannya di tangannya Pak Jokowi, itu lebih kita infrastruktur. Bandara juga banyak berubah ya, terutama saya sering berpergian, saya melihat bahwa kita punya airport dan dosmetiknya lumayan bagus ya, dan lumayan lengkap dibandingkan beberapa tempat di luar ya. Kita bisa bangga sebagai orang Indonesia bahwa airport kita lumayan bagus. Jadi transportasi tol itu juga dibagusin, kereta juga dibagusin. Itu jamannya Pak Jokowi ya kan. Kalau kali ini di 2024, bagi saya ada dua program yang mungkin lebih menjadi fokus, yaitu pertama pendidikan, karena kayu itu adalah pertumbuhan. Ya, jadi mungkin memajukan, mencerdaskan masyarakat Indonesia itu menjadi prioritas. Kedua itu adalah tanah. Tanah itu saya lagi mikir, apa yang menjadi tanah ya konsennya? Kemungkinan mungkin perubahan ibu kota ke bagian timur. Jadi dua ini mungkin menjadi program kerja selanjutnya yang pemerintah lebih menaruh perhatian berat. Tetapi kan dengan adanya pendidikan yang bagus, masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas, dan menjadi lebih bisa kerja smart ya, Indonesia maju ya, atau Indonesia emas di 2045.